Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan tentang air sistem pada alat komatsu tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk itu kita langsung mulai oke langsung aja disini saya akan menjelaskan tentang sistem air sistem pada alat berat dimana pada air sistem dilengkapi dengan beberapa komponen yang pertama ada kompresor kompresor ini kebetulan untuk saya contohkan disini alat beratnya adalah grader 825 kompresor itu letaknya di samping kanan unit atau letaknya di samping kiri enjin karena enjinnya menghadap ke belakang jadi letaknya di samping kiri enjin pada kompresor air kompresor ini terdiri dari beberapa komponen atau piping disini ya yang pertama adalah saluran input saluran inputnya ini diambil dari after cooler dari after cooler itu diambil dari situ dan merupakan saluran inputnya masuk ke dalam kompresor kemudian untuk saluran outputnya dia berada di tengah ini ada di tengah saluran outputnya dan ini akan mengalir ke air tank cuma sebelum nanti melewati sebelum masuk ke dalam air tank atau tangki udaranya maka dia akan melewati terlebih dahulu komponen yang disebut dengan air dryer kemudian disini di bagian atas daripada kompresor dan kebetulan terpasang di bagian atas air intake itu adalah unloader valve di mana unloader valve ini mendapat suplai dari air governor ketika pressure di air system setelah mencapai settingannya yaitu sekitar 8 kg per sempurna kawadrat maka air governor akan mengirim pressure signal masuk ke dalam unloader valve disini dan dia akan menekan valve yang ada di dalam exhaust eh maaf valve dalam intake agar supaya membuka terus sehingga yang terjadi ketika dia membuka terus maka pressure yang dihasilkan oleh piston dalam air compressor itu lost tidak menciptakan pressure kemudian trouble yang sering terjadi disini adalah ketika air pressure atau tekanan udaranya itu rendah atau drop itu bisa disebabkan yang pertama karena terjadi kebocoran outputnya disini yang kedua karena mungkin settingan daripada air governor itu terlalu rendah sehingga pressure nya masih rendah sudah ada tekanan udara dari air governor yang akan masuk menekan si valve intake nya di dalam sehingga belum mencapai pressure yang ditentukan tekanannya sudah lost kemudian selain ini ada juga saluran disamping disini samping kanan itu adalah saluran untuk cooling systemnya pendidinya dari diambil dari air radiator dan untuk pada bagian bawah disini ada untuk lubricating daripada compressor nya nah ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam air compressor di alat berat dan compressor yang digunakan baik itu di unit-unit yang lain pun hampir sama karena sistem compressor disini itu kerjanya sama baik itu di truck maupun di kendaraan-kendara aldringan yang menggunakan air system kemudian selanjutnya output dari kompresor ini itu akan masuk di air dryer nah kita lihat air dryernya saluran yang dari air kompresor yang tadi itu akan masuk ke bagian tengah air tank atau air dryer dimana akan masuk dalam sini untuk dikeringkan terlebih dahulu karena ketika di dalam air dryer itu memiliki atau di dalam air system itu memiliki wap air atau mengandung air maka dapat mempercepat kerusakan daripada komponen air system untuk itu dia dikeringkan terlebih dahulu disini di dalam air dryer ini dilengkapi dengan dry chain yang berfungsi untuk menyaring segala wap air sehingga keluaran nanti yang dihasilkan itu nanti akan berubah menjadi kering kemudian output yang keluar ini output yang keluar disini bagian atas itu nanti akan masuk ke dalam air tank kemudian di dalam tank ini nanti akan ditampung tekanannya sampai dengan tekanan maksimalnya itu sekitar 8 kg udara yang sudah ditampung di dalam air tank ini itu nanti akan dibatasi oleh air gopurnur ini adalah air gopurnurnya air gopurnurnya nanti akan mengirim siknya ke kompresor bagian inletnya untuk menekan si pallet inletnya dan membatasi tekanan kompresor supaya dia loss sehingga suple yang masuk ke air tank ini tidak disupply lagi nah ketika di dalam ketika di dalam air system itu pressernya atau tidak bekerja secara maksimal atau misalnya air gopurnurnya ini tidak bekerja secara maksimal maka pada air tank ini dilengkapi dengan safety pallet ya safety pallet inilah yang berfungsi untuk merilis tekanan apabila pressernya di dalam air tank melebihi dari 9 kg kemudian disini juga ada sensor ini sensornya ini adalah dipergunakan untuk menampilkan pressure di dalam monitor dan disini dilengkapi dengan dua sensor pressure jadi ketika tekanannya kurang daripada standarnya maka ini akan membaca dan melaporkan ke monitor panel dan setelah monitor panel nanti mendeteksi bahwa tekanannya rendah maka monitor panel akan memunculkan warning atau indikatornya akan menyala kalau yang ini, ini hanya sensor untuk menampilkan digik supaya pembacaannya terbaca di dalam monitor panel apabila terjadi, sering terjadi kerusakan atau air sistemnya drop yang pertama adalah pastikan safety-nya ini itu bekerja dengan baik jangan sampai dia bocor kemudian yang kedua pastikan di host-host atau selang-selangnya jangan sampai ada yang retak atau bocor kemudian yang ketiga kalau misalnya indikatornya dia menyalanya error indikatornya di dalam monitor panel itu menyala dan menyalanya menunjukkan bahwa kalau pressure-nya rendah pastikan sensor-sensor ini dalam kondisi terpasang dengan baik kemudian di air gocor juga bisa menyebabkan air pressure drop yaitu bisa jadi springnya di dalam sini lemah sehingga pressure-nya belum mencapai tekan yang diinginkan dia sudah memberikan sensing ke compressor supaya dia berhenti untuk bekerja jadi air gocor ini cara kerjanya adalah salurannya di sini dia akan membaca pressure yang standby di dalam tangki ketika di dalam tangki ini sudah melebihi settingan yang sudah kita kasihkan di dalam air gocor maka pressure dari tangki ini akan terhubung dengan compressor ini adalah yang compressor ketika pressure-nya kurang dari standar itu bisa dilakukan adjustment di sini yaitu dengan mengendorkan nut-nya atau murnya kemudian kita kendorkan ini ketika dikendorkan pressure-nya akan naik yang berbeda sama hidrolik ya inilah caranya untuk melakukan adjustment air gocornya ketika air systemnya kurang nah untuk memudahkan sistem kerja daripada compressor atau air system pada alat berat maupun di kendaraan truk yang menggunakan air system maka di sini saya akan menjelaskan alur-alur air systemnya dimulai dari compressor ketika mesin sudah running maka supply dari air compressor akan masuk ke sini keluarannya yang warna merah ini nanti setelah dia melewati piping ini sebelum masuk ke dalam tanki air system dia akan dikeringkan terlebih dahulu oleh air dryer dan dia akan masuk di bagian tengah-tengah sini di air dryernya nah kemudian setelah dia masuk ke dalam air dryer dan di dalam air dryer itu sudah dikeringkan dan disaring semua uap-uap akhir yang ada di dalam udara itu itu akan disaring terlebih dahulu kemudian keluarannya dia melewati disini melewati outputnya air dryer kemudian dia akan masuk ke dalam tanki ini adalah tankinya dan disitulah nanti akan ditampung udaranya sebelum dia masuk ke dalam tanki itu nanti dilengkapi biasanya pipa saluran masuknya itu dilengkapi dengan cek palop supaya jangan sampai tekanannya itu balik lagi ke dalam kompresor nah seperti kemarin yang saya yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa di dalam kompresor itu ada pressure sensor pressure sensor inilah yang nanti akan membaca berapa tekanannya dan akan ditampilkan ke dalam monitor panel kemudian ada dua pressure switch pressure switch inilah yang nanti akan membaca apabila tekanan kurang dari tujuh kilogram ya maka pressure switch ini akan on sehingga menampilkan warning di monitor panel dan menandakan atau memberikan informasi kepada operator bahwa tekanan udaranya berkurang jadi ketika nanti ada di dalam cabin atau di dalam ruang operator indikator untuk anginnya berkurang atau turun maka tolong di cek benar-benar apakah memang secara aktual itu tekanannya turun ataukah disebabkan hanya kerusakan daripada pressure switch ini tentunya bisa dibandingkan dengan gig yang ada di dalam monitor panel kalau gignya masih menunjukkan 8 kilo tetapi warning lampnya menyala maka bisa jadi hanya disebabkan karena pressure switch tetapi ketika memang di dalam gig itu menunjukkan bahwa pressure-nya drop maka memang terjadi kebocoran pada ID system itu sendiri nah pressure yang di dalam tanki ini itu diatur tekanannya oleh air gopernor ini adalah air gopernor sehingga pressure-nya nanti akan masuk ke sini standby seberapapun pressure yang ada di dalam tanki itu akan standby disini di piping bagian bawah biasanya untuk standar settingan settingan relief daripada air gopernor yang disini itu adalah sekitar 8,3 kg sehingga apabila pressure-nya sudah melebihi 8,3 kg disini maka dia akan mendorong piston ke atas melawan kekuatan spring sehingga dia akan keluar melalui pipa ini dan udara atau pilot yang sudah lewat tadi melewati air gopernor itu akan masuk menekan pada sisi inlet palop pada kompresor dengan tertekannya palop inlet pada air kompresor menyebabkan palop inlet ini terbuka terus kalau misalnya di dalam palop inlet kompresor itu terbuka terus dan terjadi kompresor piston di dalam air kompresor maka tidak terjadi kompresi artinya pressure yang dihasilkan oleh piston itu jadinya loss sehingga menghentikan supply yang masuk ke dalam tanki ini apabila pressurnya sudah tercapai yang perlu kita perhatikan disini dengan adanya teori ini yang saya jelaskan bahwa dengan adjustment yang kurang tepat disini itu dapat menyebabkan udara tidak bisa naik pressurnya mungkin saja springnya lemah atau adjustmentnya kurang tepat sehingga ketika di dalam air tank ini atau dalam tanki udara ini baru pressurnya mencapai 5 kg springnya sudah kalah sehingga apa udara akan tembus masuk ke dalam sini untuk menekan inlet pallet sehingga yang seharusnya belum saatnya untuk mengkat pressure yang masuk ke dalam tanki tapi sudah loss duluan sehingga tekanan udara dalam tanki itu tidak bisa naik tidak perlu diperiksa hal-hal yang seperti itu tetapi tentunya yang paling gampang adalah pastikan bahwa di dalam air system pipingnya atau hostnya jangan sampai ada terjadi bocoran kita akan lihat bagaimana cara kerja daripada air dryer air dryer itu adalah dia sebagai pengering kenapa harus udara itu dikeringkan karena apabila udara itu panas dan nantinya akan menguap maka terjadi endapan-endapan air sehingga sebelum ditampung di dalam air maka harus dikeringkan dulu udara yang dari pompa atau dari kompresor itu akan masuk di bagian tengah sini sensingannya nanti akan masuk ke dalam air gopurnor ini adalah air gopurnor ketika pressurnya sudah mencapai 8 kg di sini maka air gopurnor ini bekerja dengan cara melawan spring yang di atas sini dan meneruskan tekanan dari air kompresor masuk ke lubang ini sehingga tekanan udara yang tembus ke nomor 4 itu itu nanti akan disalurkan ke kompresor bagian atasnya sini menekan si palet inlet apabila palet inlet ini tertekan maka dapat menyebabkan loss lossnya dari pada kompresor di sini sehingga tidak menghasilkan tekanan kalau kita lihat dari aktual di unit air gopurnor ini letaknya di dekat kompresor biasanya ini jadi kalau kita lihat ini adalah seluruhannya dari kompresor dari air tank dan setelah dia mampu melawan kepuatan spring yang ada di dalam air gopurnor maka dia akan keluar ke sini dan ini mengarah ke kompresor untuk menekan palet yang bagian atas untuk inlet itulah bagaimana caranya atau cara kerjanya daripada air system dengan materi ini atau dengan memahami cara kerja ini harapannya bisa diaplikasikan di lapangan bisa melakukan troubleshooting yang tepat sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih